Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku Johan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal peringatan 40 hari kematian Brigadir Yosua dan Rakornas pengendalian inflasi 2022. Gak kelupaan ada juga geng pemerkosa wanita muslim di India yang dibebaskan dan Cina yang kirim pasukan ke Rusia. Ini dia selengkapnya. Malam kemarin ada peringatan 40 hari kematian Brigadir Yosua lewat aksi 4000 Lilin. Perkumpulan Marga Huta Barat sejabodetabek menggelar aksi 4000 Lilin untuk peringati 40 hari kematian Brigadir Noviensyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Aksi tersebut digelar di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut pengacara keluarga Brigadir Yosua, acara ini bertujuan untuk mengenang tragedi kematian Brigadir Yosua. Gak hanya Marga Huta Barat, acara bertajuk Malam Hening mengenang 40 hari Brigadir Yosua ini juga diikuti masyarakat umum. Mereka membawa poster bertuliskan harapan mereka, seperti Justice for Yosua, Pray for Yosua Huta Barat, dan ungkap motif pembunuhan sebenarnya. Kapolres Menteng, AKBP Neti Rosdiana Siagian mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan personel untuk mengawal aksi tersebut. Bertepatan dengan 40 hari kematian Yosua, salah satu saksi kunci Putri Chandrawati akhirnya menjalani pemeriksaan. Tim khusus Barat Skrim Polri juga telah selesai memeriksa istri eks Kadif Propan Polri, Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati. Hasil pemeriksaan terhadap Putri beserta perkembangan terakhir kasus pembunuhan Brigadir Yosua, rencananya akan diumumkan siang hari ini. Seperti diketahui, Putri Chandrawati adalah salah satu saksi yang disebut-sebut akan menguak motif pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan suaminya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa ada tiga kelompok polisi yang terlibat dalam kasus ini. Pertama, yang terlibat langsung secara pidana yakni yang merencanakan serta melakukan pembunuhan. Kedua, polisi yang melakukan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penyidikan kasus ini. Ketiga atau terakhir, polisi yang melakukan tugas-tugas teknis seperti membukakan pintu dan mengantar surat. Mahfud mengatakan, polisi yang masuk kelompok ketiga ini hanya melakukan pelanggaran disiplin, sehingga sebaiknya diberi hukuman disiplin saja. Sementara dua kelompok lainnya bisa dipidana. Dan terkait dugaan adanya geng Sambo di tubuh Polri, Mahfud MD menyinggung soal adanya indikasi kelompok yang cukup solid mendukung orang tertentu. Istilahnya, ada kerajaan Polri atau Submabes, kata Pak Mahfud. Oke, kita tunggu hasil pemeriksaan dari Ibu Putri ya. Kira-kira bakal diungkap nggak nih insiden di Magelang yang disebut-sebut sebagai pemicu pembunuhan Yosua? Kemarin, Presiden dan para Menteri menggelar akornas pengendalian inflasi. Ada beberapa catatan nih dari Presiden untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang terhimpit oleh inflasi. Kamis 18 Agustus 2022 kemarin, Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2022. Dalam momen itu, Jokowi menyampaikan angka inflasi Indonesia. Tepatnya, per Juli 2022, inflasi year-to-year Indonesia ada di angka 4,94%. Peningkatannya cukup jauh ya, ketimbang inflasi Desember 2021 sebesar 1,87%. Ini nih data inflasi sejak Januari hingga Juli 2022. Inflasi kita tadi disampaikan oleh Pak Gubernur BI, Pak Minko Ekonomi di angka 4,94%. Bukan sesuatu yang mudah dan ini menjadi momok semua negara. Sementara itu, 5 provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia semuanya ada di Pulau Sumatera. Yakni Jambi dengan 8,55%, Sumatera Barat dengan 8,01%, Bangka Belitung 7,77%, Riau 7,04%, dan Aceh 6,97%. Hmm, ada apa dengan Pulau Sumatera ya? Selain soal inflasi, Presiden Jokowi juga menyinggung naiknya harga tiket pesawat. Dilansir dari situs traveloka.com, harga tiket pesawat Jakarta-Bali kelas ekonomi berkisar antara 1,2 hingga 3,3 juta rupiah. Padahal sebelum ini masih ada tiket seharga kurang dari 1 juta rupiah. Sedangkan harga tiket pesawat Jakarta-Medan berkisar antara 1,1 hingga 5,8 juta. Salah satu penyebab utama naiknya harga tiket pesawat adalah melonjaknya harga aftur. Ini akibat dari perang Rusia-Ukrainan nih. Dikutip dari situs Pertamina, harga aftur di Indonesia berkisar 15 hingga 17 ribuan rupiah per liter pada Agustus 2022. Lapangan yang saya dengar juga keluhan, Pak, harga tiket pesawat, Pak, tinggi. Sudah langsung saya reaksi, Pak Menteri Perhubungan, Pak Perintah, segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN juga saya sampaikan, segera tambah pesawatnya agar harga bisa kembali pada keadaan norma. Meskipun itu tidak mudah karena harga aftur internasional juga tinggi. Hmm, harus siap-siap nih mengantisipasi kenaikan harga. Tapi semoga situasi ekonomi Indonesia bisa terkendali deh ya. Masih ingat dengan kasus pemerkosaan oleh belasan orang di India? Nah kini para pelaku itu sudah dibebaskan. Kok bisa ya? 11 lelaki Hindu yang sebelumnya diponis penjara seumur hidup karena memperkosa wanita muslim yang tengah hamil sekarang malah dibebaskan nih. Pemerintah negara bagian menyetujui permohonan mereka untuk pengampunan hukuman. Hal ini diputuskan pada 15 Agustus 2022 kemarin. Pembebasan itu bertepatan dengan perayaan 75 tahun sejak berakhirnya kekuasaan Inggris di India. Birokrat utama Panch Mahals pun bilang, mereka telah berbuat baik selama menjalani hukuman. Berdasarkan Undang-Undang India, pemerintah memang mengizinkan narapidana untuk dapat remisi kalau mereka telah menjalani hukuman penjara 14 tahun. Keputusan ini pun menuai kecaman publik. Banyak yang merasa pembebasan ini acukan kondisi korban. Keluarga korban pun jadi ngerasa nggak aman. Padahal mereka ingin terus hidup damai di India. Selain itu, Asosiasi Wanita Progresif Seluruh India atau AITWA turut mengecam putusan Gujarat. Mereka merasa pembebasan bisa membuat orang-orang jadi lebih berani untuk melakukan tindak kejahatan. Bahkan, Bilkis Bhano, salah satu korban pemerkosaan 11 orang, mengaku sangat kecewa. Ia ada bilang bahwa sistem keadilan India ini mengguncang dirinya. Ini membangkitkan lagi traumanya. Anand Yaknik, salah satu pengacara senior India, jadi salah satu yang nggak setuju. Menurutnya, ini nggak pantas. Sebelumnya, para pelaku melancarkan aksinya di Godra, Gujarat pada tahun 2002 lalu. Ketika terjadi kerusuhan hidung muslim. Mereka pun akhirnya dijebloskan ke penjara di kota yang sama pada awal 2008. Kekerasan Gujarat sendiri adalah salah satu kerusuhan agama terburuk dalam sejarah di India. Setidaknya, seribu orang meninggal dan mayoritasnya beragama Islam. Kalau menurut kalian, mereka pantas dibebasin nggak sih? Semoga aja udah pada tobat deh ya. Yang penting sih, jangan sampai kasus rupa terulang lagi. Perang urat syaraf antar China dengan Amerika Serikat berlanjut nih. Setelah kemarin sempat tegang, gara-gara ketua DPRAS berkunjung ke Taiwan. Sekarang giliran China yang bakal kirim pasukan ke Rusia. China akan segera mengirimkan pasukan ke Rusia dalam waktu dekat nih. Rencananya, China dan Rusia bakal latihan militer gabungan bersama. Tak lupa, bakal ada beberapa negara lainnya yang ikutan. Yakni India, Belarus, Mongolia, Tajikistan, dan sejumlah negara lain. Latihan bertajuk Vostok ini akan diselenggarakan pada 30 Agustus sampai 5 September 2022. Kementerian Pertahanan China menyebut latihan militer dilakukan untuk mempererat kerjasama antara negara-negara peserta. Latihan ini jadi sorotan soalnya digelar di tengah-tengah invasi Rusia ke Ukraina. Rusia kerap rekrut militer asing buat melawan Ukraina. Namun pihak kemhan China menegaskan keikut sertaan pasukan mereka nggak ada hubungannya sama situasi kawasan dan internasional saat ini. Apalagi soal perang Rusia-Ukraina. Meski begitu, hubungan Rusia dan China sendiri memang lagi akrab-akrabnya. Tahun lalu, di bulan yang sama, militer kedua negara juga pernah latihan bareng di China dengan melibatkan 10 ribu lebih tentara. Pernah juga ada latihan angkatan laut gabungan di Laut Jepang Oktober 2021 kemarin. Nggak kelupaan, beberapa hari setelahnya kapal perang Rusia dan China juga pernah patroli bareng di wilayah Barat Pasifik. Selain itu, hubungan Xi Jinping dengan Putin makin kesini memang makin erat. Februari 2022, sebelum invasi Rusia ke Ukraina, kedua negara mengumumkan kemitraan tanpa batas. Bahkan di awal-awal invasi Rusia ke Ukraina, China ogah menyebut aksi militer Rusia ke Ukraina sebagai invasi dan mengutuk sanksi yang diberikan Barat ke Rusia. Sempat ada rumor nih kalau China ngebantu Rusia nginvasi Ukraina. Tapi Amerika Serikat sih bilang, nggak ada bukti China ngirim bantuan dalam bentuk peralatan militer ke Rusia. Semoga tetap adem deh situasi internasional. Kondisi ekonomi global lagi runyam, jangan sampai nambah perang lagi. Makin runyam ntar. Itu dia 4 sarapan informasi kita hari ini. Narasi pagi akan kembali lagi, Senin pekan depan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacua. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax